Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dea Ryanda Nah di video kali ini saya akan membuat puding semburat yuk simak cara membuatnya Pertama-tama kita akan buat dulu puding bagian dalamnya Di sini saya menggunakan agar rasa stroberi yang kemasan 10 gram ya Masukkan agar rasanya ke dalam panci kemudian kita tambahkan 700 ml air Tambahkan juga 200 gram susu kental manis Tambahkan juga sedikit garam sebagai penstabil rasa Aduk-aduk dan masak menggunakan api besar hingga mendidih seperti ini Setelah itu bisa kita tuangkan ke dalam loyang yang ukuran kecil Di sini saya gunakan yang diameter 19 cm dengan tinggi 7 cm Kita tunggu dulu pudingnya sampai benar-benar mengeras Nah setelah puding inernya atau puding bagian dalamnya mengeras Kita akan buat puding bagian luarnya Siapkan panci dengan ukuran yang agak besar Kemudian kita masukkan 3 bungkus nutrijel kemasan 10 gram Tambahkan gula sebanyak 200 gram Jika suka manis boleh ditambah ya Selanjutnya tambahkan 1200 ml air Dan 2 tetes pelwarna ungu Aduk-aduk dan masak di api besar sampai berbuih seperti ini Jika sudah matang kita biarkan sebentar sebelum kita masukkan fruity acidnya Setelah 2 menit ini saya akan masukkan fruity acidnya dan kita aduk-aduk Setelah itu kita akan masukkan ke dalam loyang luar Untuk loyang luarnya ini harus lebih besar ya Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 cm Masukkan sedikit agar-agar dulu Selanjutnya kita masukkan puding inernya yang warna pink tadi Yang sebelumnya sudah kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu Supaya pudingnya ini nanti bisa saling melekat ya Kita masukkan perlahan seperti ini Selanjutnya kita akan tuangkan seluruh agar-agar warna ungunya ke dalam loyang Kita tunggu lagi sampai pudingnya ini benar-benar mengeras ya Nah ini dia pudingnya sudah selesai Masya Allah pudingnya cantik banget ya Bikin gak sabar nih pengen cepet-cepet nyicipin Hmm rasanya manis Segar banget karena ini tadi pudingnya aku masukin sebentar di kulkas Supaya dingin Terima kasih sudah nonton videoku kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan video menarik dari aku selanjutnya Sampai jumpa lagi Bye bye